assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini adbin kembali share ke teman teman semua kali ini kita akan membahas jamur yang ada pada nasi yang sudah kita buat kemarin tepatnya 2 malam yang lalu teman teman ya kita sudah membuat biang kompos teman teman biang kompos itu seperti apa sekarang yuk kita saksikan teman teman nah sahabat tani ini kreasi meman channel ya seperti ini untuk biang kompos yang sudah kita buat nah disini ini ada titik titik putih nah titik titik putih ini adalah nasi yang admin campurkan sahabat nah disini sudah nampak hipah putih yang mana ini merupakan perkembangan dari mikroorganisme setelah dikasih nasi setelah dikasih karbohidrat teman teman ya nah kenapa admin buat seperti ini supaya teman teman paham bahwa mikroorganisme itu tidak harus membeli bisa juga membuat sendiri dengan mencampurkan mikroorganisme lokal di sekitar tanah kita di sekitar tanaman kita kemudian kita campur dengan mikroba yang dari hutan dengan dikasih makanan yaitu air kelapa dan nasi hal hasil seperti ini nah teman teman kenapa sih harus dibuat seperti ini dulu tujuannya untuk menghemat biaya teman teman ya karena kita itu kalau membeli pupuk organik yang dibuat dari pupuk kandang itu sama aja ya kalau banyak mahal ya tapi kalau kita punya yang seperti ini kita akan olah tanah kita menjadi kompos ya karena mikroba ini nantinya akan mengurai tanah kita menjadi tanah subur teman teman konsepnya sama ya kotoran hewan itu kan berasal dari tumbuh-tumbuhan kemudian menjadi tanah nah kenapa enggak kita menjadikan tanah kita itu seperti kompos suburnya seperti kompos gitu ya jadi tujuannya pembuatan yang seperti ini supaya kita mencari tentara-tentara yang akan mengolah tanah kita menjadi subur dengan cara seperti ini jadi nantinya ini bisa kita encirkan ya misalkan kita ambil dari sini 200 gram atau 1 gelas kemudian kita encirkan ke air 1 liter nah ini bisa dibawa kemana-mana nantinya setelah 1 liter pupuk cair ini bisa dibawa ke kembun bisa dibawa ke sawah untuk dimanfaatkan teman teman ya dan untuk diperbanyak juga di sawah misalkan dari 1 liter itu dibuat lagi 1 drum gitu ya jadi mikrobanya akan berkembang lagi dengan ditambahkan makanan baik dari protein ataupun dari karbohidrat teman teman ya dengan ditambah glukosa atau garam ya terserah teman teman mau pakai glukosa ya atau gula mau pakai garam juga boleh kalau pakai garam berarti mengikuti konsep jadam kalau menggunakan gula berarti mengikuti konsep knf atau korea natural farming teman teman ya ini yang sudah kita buat teman teman ini waktu itu tanah hutan teman teman ya yang kita tambahkan nasi di permukaannya teman teman nah disini sudah banyak mikroorganisme teman teman nah untuk yang kemarin ya kemarin kita membahas trichoderma nah kalau teman teman pengen detail untuk yang dari nasi kalau yang trichoderma itu yang seperti apa nah yang trichoderma itu yang ini teman teman ini ini yang trichoderma nah untuk yang aspergilus yang seperti apa ini ini yang aspergilus ini permukaannya itu lebih kasar teman teman ya kalau untuk yang aspergilus teman teman nah ini yang aspergilus nah ini ada juga disini bakal trichoderma teman teman nah ini yang aspergilus teman teman nah ini ada trichoderma juga disini nah dari satu titik ini kalau kita perbanyak nantinya akan banyak lagi teman teman nah ini juga ada ini aspergilus teman teman nah seperti ini bentuk aspergilus ya kita dekati hijau tapi agak kekuningan dan permukaannya itu kasar ya seperti duri duri ya itu kalau untuk yang aspergilus teman teman nah ini juga nih ini aspergilus teman teman ya nah ini untuk menambah wawasan teman teman dalam budidaya penjamuran ya dalam budidaya mikroorganisme nah ada juga nih aspergilus niger nah ini warnanya hitam ya seperti ini ini aspergilus niger teman teman karena ini dipertanyakan juga oleh teman teman di kolom komentar ya warna aspergilus niger seperti apa katanya nah seperti ini warnanya hitam dan tentunya banyak mikroorganisme yang lainnya yang belum manusia ketahui teman teman ya karena mikroba di hutan itu banyak benar teman teman ya gak terhitung oke teman teman seperti itu penjelasan dari admin semoga video ini menginspirasi teman teman semua untuk pertanyaan silahkan teman teman tulis di kolom komentar admin akhiri wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati